Kawan-puan, sosok Oma JTJ belakangan viral di media sosial setelah mengikuti ajang pencarian bakat X Factor Indonesia 2024. Oma JTJ trending lantaran sudah berusia lebih dari 60 tahun, namun tetap semangat mengikuti kompetisi. Tapi ternyata, selain Oma JTJ ada beberapa perempuan hebat lain yang juga semangat ikut audisi ajang pencarian bakat di usia yang sudah tak muda lagi loh. Yuk, simak rangkumannya! Memiliki nama lengkap JTJ Margaretha, Oma JTJ adalah kontestan tertua di X Factor Indonesia 2024. Oma JTJ sendiri diketahui sudah berusia 63 tahun, namun semangatnya mengikuti ajang ini masih membara. Memiliki suara emas, video penampilan Oma JTJ berkali-kali trending dan disukai banyak orang loh. Maka tak heran kalau sosok yang juga menjadi ketua RT di lingkungannya ini begitu dikagumi, termasuk oleh para juri-juri. Sosok kontestan kedua yang juga ikut audisi di usia yang tak muda adalah Sudijawati. Sudijawati atau yang akrab di sapa Oma Dija ini berusia 58 tahun saat mengikuti audisi X Factor Indonesia 2024. Oma Dija adalah sosok nenek dua cucu yang memiliki hobi menyanyi dan suka berpenampilan menari. Hal itu terbukti saat dirinya mengikuti audisi. Oma Dija tampil maksimal dengan kostum yang ia kenakan. Saat muda dulu, dirinya pernah menjadi penyiar radio lagu-lagu mandarin selama kurang lebih 12 tahun. Hal itu membuatnya cukup lancar berbahasa mandarin saat memperkenalkan diri di depan juri. Tak hanya penampilannya yang menawan, suara Oma Dija juga bagus dan berhasil memukau para juri sehingga meloloskannya ke babak selanjutnya. Tak hanya dari ajang X Factor Indonesia 2024, kontestan perempuan hebat dengan usia tak muda datang juga di Indonesia Got Talent 2022. Adalah Endang Untung atau yang akrab di sapa Eyang Endang. Eyang Endang adalah dosen Fakultas Psikologi Unis Bayang berasal dari Solo. Di ajang ini, Eyang Endang yang memakai kebaya lengkap dengan sanggul menunjukkan bakat bernyanyinya. Eyang Endang menyanyikan lagu kroncong dengan luwes dan sukses menghibur juri dan penonton.